Halo teman-teman, ini adalah video yang baru selesai aku edit. Sebetulnya video ini sudah lama. Dan ini adalah sebuah perjalanan menuju sebuah tempat wisata yang sangat indah. Seperti sore ini, aku diajak oleh ponakanku Stevi untuk menuju ke Waduk Siman Pare Kediri. Di sepanjang jalan dari rumah hingga ke Waduk, kita disuguhkan pemandangan sawah, kebun tebu, kebun jagung, dan juga kebun petai, kebun bawang. Yang sangat indah. Perasaan lelah setelah 5-6 jam perjalanan dari Surabaya menuju Pare terobati sesampainya kami di Pare. Apalagi sepanjang jalan, kami bisa melihat aktivitas dari masyarakat lokal yang sedang panen. Jadi ada 1-2 kebun atau tempat bercocok tanam yang sedang disiangi atau dipanen oleh pemiliknya. Nah, aku juga ingin menceritakan tentang betapa gaganya Gunung Kelut yang dapat aku lihat pada saat setibanya aku di Waduk Siman tersebut. Danau indah di hadapan pun sanggup menenangkan hati. Dijamin rasa bosan dan stres spontan pergi. Waduk Siman Pare Kediri terbentuk setelah Gunung Kelut meletus, kemudian dilakukan pengerukan. Di celah besar yang dihasilkan itulah kemudian menjadikan danau buatan alias Waduk Siman. Gunanya adalah untuk irigasi sawah milik para warga. Waduk Siman Pare ini mengairi hampir 23.000 lahan pertanian di kota Kediri. Wow, keren ya. Tak hanya itu, wisata Waduk Siman Pare Kediri ini juga menjadi sumber PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. PLTA ini jaraknya kurang lebih 800 meter dari Waduk. Maka, keberadaan Waduk Siman Pare menjadi penting bagi masyarakat sekitar. Waduk Siman memiliki luas 50.000 meter persegi. Bila hendak mengunjunginya, bisa datang ke Desa Siman, Kecamatan Kepung, Jawa Timur. Jaraknya sekitar 35 km dari pusat Kabupaten Kediri. Jangan khawatir boncos. Menikmati keindahan Waduk Siman Kediri tidak menuntut biaya alias gratis. Tak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun untuk memasuki area wisata. Kecuali kalau kamu datang tidak membawa kendaraan sendiri, ya kamu hanya akan mengeluarkan uang untuk pojol. Ternyata, bila berada di Waduk Siman Pare Kediri, kawan Jawa tak hanya bisa duduk-duduk santai. Bila ingin pengalaman lebih, ada beberapa aktivitas menarik yang bisa dilakukan di sini. Berolahraga, memancing, kulineran, menikmati pemandangan, sunset, sunrise. Pokoknya keren banget. Di sebelah timur Waduk Siman terdapat barisan bukit, sedangkan untuk di sebelah barat terdapat persawahan dan perumahan. Pemandangan indah terpampang nyata saat matahari terbit maupun tenggelam. Menikmati fenomena alam sunrise dan sunset di Waduk Siman Pare Kediri sangatlah mengesankan. Apalagi jika beruntung, ada sekawanan burung yang beraksi di langit di atas waduk. Tinggal mengarahkan pandangan sesuai waktu kawan Jawa datang. Di mana matahari sedang muncul saat pagi di sebelah timur, atau ke arah perbukitan di sebelah barat ketika senja datang. Kalah matahari akan pulang. Tak lupa siapkan dokumentasi untuk menghasilkan foto kece saat wisata Waduk Pare Siman ya. Sekali lagi, keindahan dan kesejukan sekitar Waduk membuat nyaman untuk beraktifitas. Kemudian, di pinggir Waduk itu terdapat banyak sekali. Sebutannya kalau di Jawa Timur itu adalah bukan warkop ya. Tapi, sebutannya adalah depot. Jadi banyak depot-depot yang menjual jajanan dengan harga yang murah. Kamu boleh memilih yang mana kamu sukai. Yang kira-kira depotnya bersih, teman-teman. Ada air kelapa dan berbagai macam jajanan rakyat tentunya. Salah satunya adalah pecel tumpang dengan rempeye yang renyah atau tahu kuning kediri yang khas rasanya. Karena pemandangan di sini sangatlah indah, banyak orang yang datang. Mereka senang berlama-lama duduk menikmati edlognya lukisan Tuhan. Baik sunrise maupun sunset. Ditambah lagi dengan hawanya yang sejuk. Waduk Siman Pari Kediri lambat laun menjadi destinasi wisata favorit. Dan di sini, orang juga dapat berolahraga, bersepeda, memancing, dan juga kulineran. Di daerah ini terdapat juga upacara malasti. Umat Hindu di Kediri selalu melakukan upacara malasti di Waduk Siman. Upacara ini diadakan sebelum hari raya nyepi. Dengan tujuan membersihkan atau mensucikan peralatan dan sarana yang digunakan dalam beribadah. Pensucian ini harus menggunakan tirta amerta atau air suci yang ada di Waduk Siman. Perayaan malasti juga sekalian memberi kehormatan pada mendiang pendeta Hindu Bagawanta Bahri yang telah berjasa membangun Waduk ini. Acara yang diadakan setiap tahun ini selalu bisa mendatangkan pengunjung lebih banyak, bahkan masyarakat dari luar kota Kediri. Sebab menonton tradisi keagamaan menjadi hal yang menarik dan sakral. Kediri ternyata memiliki alam yang menakjubkan. Destinasi wisata Waduk Siman Pari Kediri memang memiliki daya tarik yang kuat. Sehingga semakin hari semakin banyak orang yang berkunjung ke sini. Ternyata banyak aktivitas menarik juga yang bisa dilakukan agar liburan jadi pengalaman yang mengesankan. Maka tak salah bila menjadikan Waduk Siman sebagai tujuan healing saat berada di kota Tahu ini. Selamat menyaksikan teman-teman. Semoga video kali ini bisa memanjakan mata teman-teman dan juga bisa memberikan satu pengetahuan baru tentang indahnya Indonesia. Ya, selalu bangga dengan Indonesia. Sebelum kamu pergi keluar, selalu lihatlah betapa indahnya Indonesia, negeri kita tercinta. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Dan doakan aku supaya seraku segera sembuh ya teman-teman. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton